Intro Masih bersama saya Valentin Sepudi Kompas Sorong Saudara apel kehormatan dan renungan suci dilaksanakan pada Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Kota Sorong, Papua Barat yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya dalam peringati Hari Kemerdekaan Indonesia Apel kehormatan dan renungan suci dilakukan dalam peringati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 Tahun Renungan suci yang dilaksanakan pada pukul 12 malam pada lokasi Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Kota Sorong ini turut dihadiri oleh Satuan TNI Polri dan para pejabat intansi pemerintahan Kota Sorong, Papua Barat Menurut Dandrem 171 Prajaviratama Sorong Brigjen TNI Amir Faisal yang juga sebagai inspektur upacara pada malam renungan suci ini menyampaikan bahwa Apel Kehormatan dan Renungan Suci atau AKRS ini merupakan tradisi dari negara Indonesia yang setiap tahunnya selalu dilakukan dalam memperingati dan menghargai jasa-jasa dari para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan diharapkan dengan renungan suci ini semakin memperkuat rasa cinta pada setiap diri warga negara Indonesia akan kecintaan terhadap bangsa dan negara dengan suci singkatannya AKRS ini adalah sebuah tradisi dari sebetulnya ini tradisi dalam sejarah Indonesia dalam kemerdekaan 17 Agustus itu dulu tahun 45 ya itu ada sambil menunggu penetapan waktu kapan kita merdeka itu jadi tanggal 16 Agustus itu adalah kegiatan dulu adanya TAPTU TAPTU itu penetapan waktu itu masyarakat konvoy di lapangan ikada itu baris malam-malam ya kan sambil bawa obor kemudian tradisi yang kedua adalah renungan suci di Taman Makan Palahwan tujuannya adalah sudah jelas untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tujuan pokoknya keluarga Bang Mandiri area Sorong Papua Barat melakukan aksi penanaman pohon dan pembersihan lingkungan area bandara Deo Kota Sorong dalam peringati hut kemerdekaan Indonesia peringati hari kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun keluarga Bang Mandiri area Sorong Papua Barat melakukan aksi penanaman pohon pada kawasan Bandara Kilo 7 Kota Sorong serta aksi bersih-bersih Taman Deo Kota Sorong selain dihadiri oleh setiap karyawan Bang Mandiri area Sorong dalam aksi ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong Julian Kelly Kampu yang juga secara simbolis menerima bibit pohon yang diberikan oleh pihak Bang Mandiri nantinya berbagai perlombaan pun juga akan dilakukan dalam memeriakan hut RI ke-72 tahun ini membersihkan Taman Deo yang ada di Kota Sorong ini kebetulan Taman Deo sebagai salah satu ikon di Kota Sorong yang dimana kami ingin menunjukkan keperluan kami untuk mendapatkan kebersihan lingkungan yang ada di sini baik dengan bersih-bersih di seputar Taman Deo dan perayaan hut RI yang ke-72 telah dilakukan berbagai pernak pernik 17-an pun telah disiapkan oleh warga Ambon dalam memeriakan hari kemerdekaan Indonesia ke-72 dengan menghiasi pemukiman penuh lampion merah putih antusiasme masyarakat Kota Ambon memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini terlihat dari beberapa pernak pernik yang dipajang di sepanjang jalan Kota Ambon selain bendera merah putih yang sudah ada dari jauh hari ada beberapa pernak pernik unik yang dipasang di tengah kota selain pernak pernik ada pula gapura yang mulai dihias dan baru diberi warna sesuai bendera Republik Indonesia merah putih beberapa gapura dicat dan dihias sedemikian rupa ada pula gapura yang hanya dicat sesederhana mungkin ini terlihat di beberapa kawasan seperti di depan jalan perumahan Uri Mesing BTN Kanawa Kebun Cengke Lorong Putri dan jalan baru Stein Ambon gapura tersebut dicat dengan warna kebangsaan dan diberi tulisan sesuai usia kemerdekaan negara Indonesia sementara itu wali kota Ambon Richard Lauhenepesi juga telah menghimbau dari semua warga Ambon untuk merayakan hari kemerdekaan ini dengan sukacita dan semeria mungkin untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air memang perlu adanya tindakan nyata masyarakat dalam memeriakan hari kemerdekaan mulai dari Pernak-Pernik hingga Lomba-Lomba yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus Kali ini nuansa perayaan 17 Agustus dia berbeda Presiden itu tegaskan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus itu betul-betul bulan proklamasi itu oleh karena itu ditandai dengan paling tidak setiap masyarakat itu harus kenaikan bandera merah putih di Ambon itu ada di jalan-jalan utama kita berharap betul supaya mereka juga naikkan bandera merah putih saya sudah kurangasi dengan camat sudah perintahkan lurah-lurah untuk awasi termasuk juga Pol PP jadi misalnya jalan-jalan utama itu kalau misalnya tidak ada simbol-simbol merah putih nah itu Pol PP turun ingatkan mereka untuk itu Emanuel Alfred Kompas TV Ambon Maluku Melihat keindahan Kota Sorong dari puncak bukit nantikan informasi selengkapnya saya jeda berikut ini selamat menikmati selamat menikmati